Madaknya pekerjaan pembangunan pelabuhan Niaga Gelon di Desa Kembang Kejamatan Kabupaten Pacitan yang direncanakan sejak tahun 2008 tersebut membuat Ketua DPRD Pacitan angkat bicara. Roni Wahyono berharap kelanjutan pekerjaan proyek yang telah lama mangkrak ini dapat segera terrealisasi mengingat pelabuhan di pesisir pantai Pacitan itu digadang-gadang menjadi trigger ekonomi di selatan Jawa sekaligus fasilitas interkoneksi antarwilayah melalui jalur maritim. Harapannya potensi yang ada di kota berjuluk Seribu Satu Goa bisa dikelola dengan lebih cepat melalui mobilitas pelabuhan tersebut. Saya pemerintah daerah terus berusaha agar bagaimana pelabuhan niaga yang sudah kita harapkan di sini bisa terus berjalan dan akhirnya bisa beroperasional karena pelabuhan niaga itu menurut pendapat saya sangatlah strategis sekali untuk pengembangan wilayah Kabupaten Pacitan. Dan di sini selain itu juga kami dari DPRD juga berusaha untuk bagaimana bisa membantu pemerintah daerah dalam rangka hal tersebut kami juga melakukan rosyau ke beberapa dinas maupun kementerian setelahnya kalau kemarin kami ke PUPR Provinsi, kami ke BBWS Tengaman Solo lalu juga insya Allah besok kami ke Kementerian Desa dan juga ke Kementerian Menjagri Nah ini jadi semua komisi halnya kayak misalkan komisi 3 insya Allah besok ke Cirebon, ke PLT Usana bagaimana penerapan IMB itu bisa kita maksimalkan tergilaik obat tempat kita. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Pacitan, Wasi Prayitno, meskipun pembangunan pelabuhan tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat namun paling tidak Pemprov dapat menggelontorkan anggaran guna pembangunan jalan masuk menuju pelabuhan sepanjang kurang lebih 3 km terlebih terkait dengan hibah dokumen dari Kementerian Perhubungan yang selama ini menjadi kendala Moloria Pengerjaan telah menemui titik terang Peran dari perintah kursi belum ada, belum ada. Pada saat itu kita sampaikan paling tidak ada dukungan dukungannya dalam bentuk apa? Dukungan untuk pembangunan jalan masuknya yang hanya 3 km ini itu yang kita harapkan meskipun memang pelabuhan itu pelabuhan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat kita tidak ada seleknya, meskipun komitmen awal dulu adalah jalan masuknya diurusan provinsi membuat salahkan urusan pemerintah 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 pusat ya memang PUPR akhirnya turun pada saat itu, nah hanya 2 tahun berhenti toh nah itu tidak ada lanjutnya, memang itu secara umum tugas dari pemerintah pusat tapi masa provinsi tidak cawe-cawe, bukan gitu Dalam peraturan Presiden, pemerintah melalui APBN telah menganggarkan biaya dengan rincian dana sebesar Rp50 miliar untuk pembangunan pelabuhan dan dana senilai Rp80 miliar untuk membangun akses jalan menuju pelabuhan tersebut. Pembangunan pelabuhan Gelon sendiri telah direncanakan sejak tahun 2008. Saat itu Pemka Pacitan sudah melakukan tahap pembebasan seluas 1,6 hektare di desa Kembang. Sejumlah tahapan pembangunan sudah mulai dilakukan sejak 2011 namun dalam perjalanannya mengalami ketersendatan mulai tahun 2016 hingga saat ini.